Intro Halo everybody, welcome back to my youtube channel Rizna Tia Rika, Bidmini Rizna Everybody, review kali ini kita sedikit melepas dulu ya pembahasan terkait dengan skripsian atau tugas akhir kali ini kita sedikit banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan kuliah, walaupun sebenarnya ada sedikit pembahasan yang berkaitan dengan tugas akhir, namun sedikit banyak itu kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan everybody, bagi everybody yang misalnya sedang berencana untuk kuliah ataupun sebagai mabah yang baru masuk universitas atau baru masuk kuliah, ataupun sedang menjalani perkuliahan sekarang ini sudah di semester pertengahan, misalnya tentunya setiap kita itu memiliki impian untuk menyelesaikan studi kita lebih awal atau lebih cepat agar kita bisa melakukan banyak hal lain, misalnya mencari pekerjaan atau mungkin juga bisa misalnya merencanakan pernikahan setelah menyelesaikan sendirinya atau melanjutkan studi lagi kejenjahan yang lebih tinggi sebagi hal-hal yang membuat kita cepat menyelesaikan perkuliahan itu ada beberapa faktor yang dipengaruhi yang mempengaruhinya baik itu dari diri kita sendiri ataupun misalnya dari lingkungan kita apapun berkaitan dengan tugas akhir bisa juga berkaitan dengan kuliah satu tadi hal-hal yang membuat kita cepat dalam menyelesaikan studi atau dalam menyelesaikan kuliah itu yang pertama adalah punya target jadi target di sini itu baik target misalnya berapa SKS yang harus kita programkan di setiap semesternya atau di setiap pergantian semester juga misalnya terkait dengan target berapa IPK yang harus diperoleh setiap semesternya juga terkait dengan kapan misalnya Anda menyelesaikan studi Anda itu jadi Anda harus punya target misalnya Anda punya target menyelesaikan studi 4 tahun pas misalnya seperti itu jadi ketika Anda memiliki target-target seperti ini Anda punya motivasi untuk melakukan perkuliahan juga menjalani hal-hal berkaitan dengan kuliah lainnya seperti itu ada hal misalnya yang Anda kejar karena Anda memiliki target seperti itu kemudian yang kedua adalah konsisten jadi misalnya Anda masih menjalankan perkuliahan tentunya itu diperlukan konsistensi dalam berkuliah terkait dengan waktu kita harus konsisten kemudian terkait dengan belajar juga kita harus konsisten dan hal-hal lainnya tentunya butuh konsistensi kemudian kemudian berkaitan berikutnya itu berkaitan dengan buat perencanaan belajar jadi sebaik-baiknya misalnya kita dalam hal belajar kita memiliki perencanaan belajar misalnya Anda memiliki perencanaan belajar di setiap harinya misalnya Anda ingin mempelajari materi yang Anda akan pelajari besok pada malam harinya misalnya Anda mempelajarinya mulai dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam misalnya Anda mempelajari materi yang akan Anda kelihatan besok supaya Anda kuliah misalnya tidak pasif ketika ditanya Anda tahu karena memang sedang belajar sebelumnya dan kalau Anda misalnya memiliki perencanaan belajar seperti itu lakukan secara terus-menerus kemudian misalnya juga kapan harus mengerjakan tugas jadi Anda punya perencanaan belajar kemudian berikutnya terkait dengan hal-hal yang membuat kita cepat dalam menyelesaikan kuliah adalah motivasi jadi buatlah motivasi atau cara motivasi baik itu misalnya terkait dengan memotivasi kita hal yang berkaitan dengan keluarga misalnya yang memberikan motivasi juga misalnya lingkungan persahabatan misalnya bisa memberikan juga kita motivasi atau pertemanan atau motivasi lain misalnya hal yang lebih dari teman misalnya yang pribadi untuk dijadikan motivasi atau kita punya panutan misalnya dosen yang bisa menjadi panutan kita sehingga kita bisa termotivasi untuk menjadi seperti dia atau lebih baik seperti dia seperti itu pribadi kemudian berikutnya hal-hal yang membuat kita cepat mengelesaikan kuliah adalah cari minat di mata kuliah apa jadi mencari minat di mata kuliah tertentu ini selain kita bisa membuat kita belajar lebih kia terhadap suatu mata kuliah juga nantinya dapat membantu kita ketika menyusun tugas air atau ketika harus berhadapan tugas air jadi minat mata kuliah ini misalnya kita meminati suatu mata kuliah itu kita dapat ambil mata kuliah yang kita minati itu sebagai topik penelitian nantinya jadi ketika misalnya anda sudah diharuskan berhadapan dengan tugas akhir anda dengan mudah menentukan topik penelitian karena ada mata kuliah yang anda senangi seperti itu anda sudah tahu maunya anda dimana kemudian berikutnya adalah jangan mengundur waktu jadi jangan suka mengundur-mundur waktu misalnya seperti yang kata-kata tadi anda harusnya misalnya mengerjakan tugas anda adalah di jam 7 sampai jam 9 malam jangan mengundur waktu di atas jam itu kerjakan sesuai yang sudah anda tetapkan tersebut ataupun juga misalnya dalam hal tugas akhir misalnya seharusnya anda mengerjakan tugas akhir anda misalnya di semester 7 anda punya banyak waktu disitu tapi anda malas sebagainya mengundur waktu hingga ke semester dalapan seperti itu jangan seperti itu jadi jangan banyak mengundur waktu atau mengulur waktu kemudian berikutnya adalah memulai membidik atau melihat pembimbing lebih awal jadi misalnya ketika kita mengerjakan tugas akhir tentunya kita butuh pembimbing yang pribadi jadi kalau misalnya anda sudah melihat karakter dosen yang sesuai dengan anda kemudian juga keilmuannya sesuai dengan topik yang anda inginkan maka itu tentunya akan memudahkan anda nanti ketika sudah harus berhadapan dengan tugas akhir ketika misalnya pembimbing anda sefrekuensi dengan anda dan anda melakukan bimbingan kepada beliau misalnya maka itu akan memudahkan anda pribadi karena ketika manusia yang sefrekuensi melakukan satu kegiatan yang sama itu maka akan memudahkan mereka dalam melakukan hal tersebut seperti kemudian berikutnya adalah mulai nyusul skripsi lebih awal jadi kita menyusun skripsinya itu lebih awal lebih awal disini adalah jika misalnya teman-teman ada yang yang nyusun skripsi misalnya di semester yang sudah diharuskan untuk nyusun skripsi misalnya di semester 7 anda bisa melakukan menyusun penelitian itu kita diajarkan untuk menyusun skripsi yang baik dan benar dan juga biasanya kita disuruh untuk mengangkat satu topik penelitian kemudian kita membuat tugas itu dalam bentuk proposal yang utuh misalnya jadi kalau misalnya anda menyusun proposal atau menyusun tugas akhir dimulai ketika anda memperberangkan mata kuliah metode penelitian maka itu membuat anda menghemat waktu misalnya ketika dengan teman-teman yang lain misalnya menyusun proposal anda sudah bisa menggiarkan proposal anda atau sudah bisa menginsultasikan proposal anda jadi seperti itu pribadi kemudian berikutnya adalah selesaikan mata kuliah lebih awal jadi usahakan pribadi setiap semester di semester pertama biasanya antara teman yang satu dan teman yang lain sama semua mata kuliah misalnya diberikan tapi biasanya di semester berikutnya kalau misalnya jurusan anda tidak sistem paket itu di semester lebih SKS-nya dibanding yang sudah ditetapkan di semester itu kalau catatannya IPK anda di atas rata-rata atau di atas ketentuan bisa mengambil mata kuliah lebih seperti itu jadi usahakan supaya anda bisa menyelesaikan mata kuliah dengan cepat anda memiliki IPK yang bagus supaya bisa di semester berikutnya mengambil mata kuliah lagi di semester selanjutnya misalnya semester 2 kalau misalnya IPK anda cukup untuk bisa mengambil mata kuliah lebih maka anda bisa mengambil mata kuliah di semester misalnya anda sudah berada di semester 6 atau di semester 7 mata kuliah anda sudah sedikit atau bahkan sudah habis jadi anda bisa lagi fokus ke tugas akhir anda jadi itu bisa mempercepat studi anda seperti itu pribadi kemudian berikutnya cari topik penelitian yang membutuhkan waktu penelitian yang singkat jadi lama cepatnya waktu penelitian yang anda gunakan dalam mengerjakan tugas akhir juga mempengaruhi lamanya anda kuliah pribadi jadi misalnya waktu penelitian yang membutuhkan waktu yang setahun dan misalnya itu tentunya akan menambah durasi waktu kuliah anda misalnya waktu penelitian yang hanya memakan waktu 3 bulan 6 bulan dan itu juga tentunya akan berpengaruh terhadap cepatnya kuliah anda kemudian berikutnya adalah hal yang harus dan penting yang harus anda lakukan supaya cepat menyelesaikan kalau kuliah adalah rajin dan serius tentunya dalam hal berkuliah atau dalam hal menempuh pendidikan kita harus punya dua hal ini rajin dan serius begitu lah pribadi saya kira itulah hal-hal yang berkaitan dengan cepatnya kita menyelesaikan kuliah hal-hal yang membuat kita cepat dalam menyelesaikan studi atau kuliah mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian thanks so much about my video meet again and see you and bye-bye nope